Halo, selamat pagi semuanya. Good morning, good morning. Iya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik. Sehat semua? Sehat. Sehat. Baik, iya. Bisma senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Meskipun lewat layar ya. Cuma lewat layar, tidak apa-apa. Baik, kita lagi menunggu teman-temannya yang akan berlaku dengan kita. Anda siapkan buku, student book-nya ya. Lama 60. Student book, halaman 60. 60 ya? Halaman 60. 60 berapa, Mismar? Halaman 60. 60 saja. Mismar ini apa-apa? Mismar ini apa-apa? Ya. Baik, anak-anak. Supaya tidak terlalu ramai, Mismar ini akan mematikan semua audio kalian ya. Supaya tidak rame ya. Mismar ini akan mematikan audio kalian. Jika nanti anak-anak akan menjawab pertanyaan Mismar, boleh dihidupkan, lalu setelah itu dimatikan lagi. Paham? Paham ya? Oke. Sekarang Mismar ya matikan semua. Oke, jadi lebih enak didengar ya. Suara Mismar lebih jelas ya. Oke, nanti kalau kamu mau menjawab pertanyaan Mismar, boleh menghidupkan audio. Tapi setelah itu langsung dimatikanlah lagi. Supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya, yang mengerti coba jempolnya. Ditunjukkan yang jempolnya yang ngerti. Oke, thank you. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas pelajaran kita. Tapi sebelum itu Mismar ingin review sedikit. Anak-anak, dua minggu yang lalu belajar tentang apa? Kita sedang belajar tentang apa? Unit lima ini belajar tentang apa? Ayo. Siapa yang mau menjawab, boleh hidupkan audionya. M. Ya, siapa? M. Ceris, apa? Tentang? M. M. Itu kan yang akan kita pelajari. Yang minggu lalu. Yang dua minggu lalu kita pelajari apa? Ayo. Apa yang bisa? Pasuk. Finding things. A. Iya. Bisa. Kalau judulnya sih, finding things. Ya. Belajar tentang benda-benda di sekitar rumah. Betul? Betul. Ya, lalu belajar juga tentang location of something. Ya. Ada in, ada on, ada under. Betul apa, Dek? Ingat ya. Iya. Siapa yang bisa in itu artinya apa in? Dalam. Dalam. Ya, betul. Kalau under? Di bawah. Di bawah. Bintar. Kalau on? Di atas. Di atas. Pinter semuanya. Oke. Baik. Ah. Nah, sekarang kita akan bahas halaman 60. Ini ada cerita tentang end colonies atau koloni semut. Kita akan mendengarkan. Kemudian. Oke. Masih ada yang hidup ini ya. Oke. Baik. Mismar sudah matikan semua. Coba dicek anak-anak audionya mati atau hidup. Kalau masih hidup dimatikan dulu sebentar. Kita akan mendengarkan rekaman ya. Sambil mendengarkan rekaman, kamu juga melihat bukumu. Kamu juga ikut membaca dalam hati. Oke. Oke, sebentar. Oke, siap ya. Kita akan mendengarkan. A. Listen and read. Ant colonies. Ants are small, but they can build big homes. We call these homes ant colonies. Ant colonies have different rooms. There is a room for food. There is a room for raising young ants. There is even a room for the queen. Some ant colonies are in trees. But most ant colonies are under the ground. Ants dig in the dirt. They bring up the dirt and make a pile. We call these piles, anthills. Some people have pet ants. They put them in a glass case with sand. People call these ant farms. You can look inside and see the ants at work. Oke. Ya. Nah, anak-anak sudah dengarkan tadi ceritanya tentang ant colonies. Apa sih ant colonies itu? Nah, Miss Mark akan artikan ya. Kalian ikuti ya. Ants are small, but they can build big homes. Semut-semut itu badannya kecil. Ini suara siapa yang masih hidup ya? Minta tolong di-mute dulu ya. Oke. Masih ada yang? Ada suara? Masih ada suara? Oke. Baik. Bismar tidak akan mulai sebelum semua suara mati ya. Bismar tidak akan mulai sebelum suara semua mati. Ya, oke. Sudah hening. Baik. Ingat ya, nanti kalau misalnya mau menjawab, nanti dihidupkan boleh, langsung dimatikan lagi audionya. Paham ya? Oke. Kita kembali. Semut-semut itu badannya kecil, tetapi mereka bisa membuat rumah yang besar. We call these homes and colonies. Ya, kita menyebutnya adalah koloni semut. Jadi, and colonies itu rumahnya semut. Ya, rumahnya semut. Oke. Seperti apa rumahnya semut itu? Nah, ini. Ini namanya ini. And colony. Ini rumahnya semut seperti ini ya. And colonies have different rooms. Jadi, rumahnya semut itu punya ruangan yang berbeda-beda. Sama seperti rumah kita ya. Ada kamar mandi, ada kamar tidur, ada ruang makan, ada ruang tamu. Nah, tapi di rumahnya semut ini ada berbeda ya. There is a room for food. Jadi, ada satu ruangan khusus untuk makanan. There is a room for raising young ants. Ada juga satu ruangan untuk memelihara semut-semut yang kecil. Semut-semut yang masih muda. Lalu, there is even a room for the queen. Bahkan ada satu ruangan khusus untuk ratunya. Ratu semut. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. Seperti ini bentuknya. Oke. Lalu, some ants colonists are in trees. Jadi, rumahnya semut itu beberapa ada di dalam pohon. But, most ants colonists are under the ground. Tetapi, paling banyak rumahnya semut itu ada di bawah permukaan tanah. Ants dig in the dirt. Semut-semut itu menggali di dalam tanah. They bring up the dirt and make a pile. Jadi, mereka membawa tanah itu ke atas dan membuat gundukan. Nah, seperti ini lah anak-anak. Nah, ini and hills. We call these piles and hills. Jadi, ini adalah perbuatan semut. Ya, jadi mereka menggali ke dalam tanah, bawa tanahnya ke atas, membentuk seperti ini. Nah, di dalamnya itu kan pasti berongga. Nah, itulah rumahnya. Dijadikan rumahnya semut. Nah, some people have pet ants. Beberapa orang bahkan memelihara. Sengaja memelihara semut ini. They put them in a glass case with sand. Mereka menaruh semut-semut ini di sebuah tempat yang ada kajanya dan diberi pasir. People call this and fair farms. Jadi, orang-orang menyebut ini adalah peternakan semut. Jadi, kalau misalnya kita biasanya, ah ya, peternakan sapi, peternakan kambing, atau peternakan kuda. Nah, ini ada peternakan semut. Jadi, memang sengaja disimpan di dalam tempat yang ada kacanya ini. What for? Buat apa? You can look inside and see the ants at work. Jadi, kita bisa melihat ke dalam dan melihat bagaimana semut-semut itu bekerja. Bekerjanya apa? Membuat rumah mereka. Nah, menarik ya anak-anak ya. Ternyata semut yang sekecil itu bisa membuat rumah yang besar. Oke, itu tadi adalah cerita dari semut yang judulnya ant colonis. Nah, sekarang kalian siapkan pensil kalian. Kita akan menjawab bersama-sama ya. Kita akan menjawab bersama-sama. Oke, are you ready? Oke ya, number one. Where are most ant colonis? Di mana rumah semut paling banyak ditemukan? Tuh, tadi di mana rumah yang ditemukan? Rumah, iya. Audionya masih dimatikan dulu ya. Oke, where are most ant colonis? A, under the ground, B, in trees, C, in the water. Kenapa, Edu? In a place. Ambil pensil. Oke. Kenzo, ini masih nomor satu ya. Masih nomor satu. Oke, number one. The answer is, under the ground. Ya, jadi paling banyak rumahnya semut itu ditemukan di bawah permukaan tanah. Oke. Number two. Where do people keep pet ants? Di mana orang-orang itu menyimpan peliharaan semutnya? A, in a bottle. B, in a case. C, in the dirt. In a case. In a case, ya. In a case. Good. You guys. Baik. Nah, sekarang, anak-anak ingat terus ya cerita ini. Karena sebentar lagi kita akan menjawab pertanyaan masih tentang ceritanya semut ini. Kita balik ke halaman 62. Kita balik ke halaman 62. Oke. Semua audio dimatikan. Ismar masih dengar suara ini. Ellen, tolong dimatikan dulu. Oke. Terima kasih. Karena kita akan mendengarkan rekaman. Ya, kalau masih ada suara nanti rekamannya tidak terdengar dengan baik. Oke. Are you ready? Oke. Yuk. Nanti caranya, masih ingat ya. Anak-anak lingkari kata apa yang kalian dengar. Lalu dipilih yes atau no. Kalau yes berarti kalimatnya sesuai dengan cerita semut tadi. Kalau no berarti kalimatnya berbeda atau salah sesuai dengan cerita semut tadi. Oke, habisnya ya. Yuk, kita mulai. Dilingkari dulu. Dilingkari dulu ya. And live in sand colonies. Lalu dipilih yes atau no. Is she right? Apakah dia betul? Dipilih dulu. Tidak usah dijawab. Dipilih dulu. Oke. Sudah? Mari kita lihat jawabannya yang betul apa. Ini dia. Oke. Jadi yang dilingkari adalah sand. Dan the sentence is wrong. Jadi ants live in and colonies. Ya, begini jawabannya. Oke. Next. Number two. Number two. Ant colonies have a room for food. Ant colonies have a room for food. Silahkan dilingkari. Kata apa yang didengar? Lalu, pilih yes atau no. No. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, ini dia jawabannya. Ya. Yang dilingkari adalah food-nya. Lalu, the sentence is right. Kalimat ini benar. Maka, yes yang dilingkari, yang dipilih. Ant colonies have a room for food. Jadi rumahnya semua tadi punya ruangan khusus untuk makanan. Oke. Number three. Number three. Ants make piles of dirt called ant houses. Ants make piles of dirt called ant houses. Jadi, dipilih ant houses. Ants make piles of dirt called ant houses. Jadi, semut-semut itu membuat gundukan tanah yang disebut rumah tanah. Eh, rumah semut. Rumah tanah. Rumah semut. Yuk, dipilih dulu ant houses. Lalu, benar apa enggak kalimatnya. Oke, let's check the answer. Ya, ini dia. Oke, yang dipilih ant houses. How about the sentence? The sentence is wrong. Ya, kalimatnya salah. Harusnya namanya adalah ant hills. Ya. Oke, the last number. Number four. Number four. Some people have pet ants. Some people have pet ants. Some people have pet ants. Oke, lalu dipilih yes atau no. Oke, sudah. Let's check the answer together. Nah, seperti ini jawabannya yang benar. Some people have pet ants. And the answer is yes. Jadi, ada beberapa orang yang memelihara semut. Jadi, memang sengaja memelihara semut. Oke, sudah semua? Yang sudah boleh acungkan jempolnya? Sudah? Oke, very good. Iya, siapa ini yang berbicara? Siapa yang berbicara ini? Sepu. Idu. Oh, iya. Kenapa Idu? Emang buat ngapain orangnya? Melihara semut. Tapi enggak melihara ratunya. Ratu kan yang paling penting. Mungkin ya ratunya yang di, mungkin orang-orang itu cuma mau lihat gimana sih caranya semut itu buat rumahnya. Begitu ya. Oke. Sama-sama. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian D. Ya, part D. Kalian tinggal menghubungkan dengan garis ya. Antara gambar dan tulisan apa namanya. Oke, Bismar beri waktu satu menit ya. Sebentar toh. Ayo. Silahkan dihubungkan dengan garis. Bagian D. Ya. Mis. Siapa ini yang berbicara ini? Mis. Iya, Nikolas. Pensilnya putul. Iya, pakai pensil yang lain toh. Ayo. Selesai, Miss Maria. Oke. Ya. Yang lainnya sudah ya. Kan cuma tinggal ngasih tiga garis ya. Lalu, ayo. Kita akan cek. Oke, kita akan cek. Jawaban nomor satu apa namanya? Halo, mau dijawab. Nomor satu apa? Antikoloni. Iya, betul. Antikoloni. Good. Nomor dua? Antikoloni. 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 And nomor tiga? Antikoloni. 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 Very good. Tepuk tangan untuk kita semua. Prok, 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 prok. Oke. Baik, anak-anak. Sekarang kita lanjut menuju bagian phonics. Ya. Phonics. Miss Maria jelaskan lagi. Mungkin ada yang lupa phonics itu adalah cara membaca kosa kata dengan alfabet bahasa Inggris. Oke. Miss Mar akan menunjukkan, memperdengarkan cara membacanya. Ya. Oke. Semuanya audio dimatikan dulu. Dicek dulu apakah audionya sudah mati. Cek dulu. Oke. Kalau sudah siap, phonics kali ini adalah membaca huruf L dan R. Oke. L, N, R. Ya. Oke. Let's get started. A. Listen, point, and say. Number 1. Lake. Lake. Number 2. Rake. Rake. Number 3. Lights. Lights. Number 4. Rite. Rite. Oke. Ya. Sekali lagi. Miss Mar akan menunjukkan, memperdengarkan bagaimana cara membacanya ya. Number 1. Lake. Lake. Number 2. Rake. Rake. Number 3. Lights. Lights. Number 4. Rite. Rite. Yang artinya sebelah kanan. Ya. Lalu yang B. B. Toilet. Toilet. Number 2. Rope. Rope. Number 3. Fries. Fries. Number 4. Fly. Fly. Oke. Sekarang semua audio hidupkan. Ayo. Kita baca bersama-sama ya. Alaman berapa, Miss? Aduh. Jangan keras-keras kalau ngomong. Miss pake headset. Alaman berapa, Miss? 63. Siapa nih yang tanya alaman berapa? 63. 63. Dari tadi kamu enggak ngikuti Miss Laryalan. Gimana? Alaman 63 ya. Kita baca bagian A dan B. Kita baca bagian A dan B. Bersama-sama. Satu. Dua. Tiga. B. 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 Ski. 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 Baik, anak-anak. Ski semua. Sekali lagi, Ismar duluan yang membaca, baru kamu yang membaca. Oke, supaya teratur suaranya ya. Paham? Paham. Oke. Are you ready? Okay, good. Let's start. Lake. 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 Knives. Right. Right. Toilet. Toilet. Rope. Rope. Price. Fly. 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 Oke, very good. Nah, anak-anak perhatikan. Semuanya saya mute dulu ya. Oke, sekarang perhatikan anak-anak. Masih ada yang nyala ini? Oh, enggak. Oke. Oh, masih ada. Oke. Anak-anak perhatikan. Ini kan gabungan antara 2A dan 2B. Ya. Oke. Oke. Oh, ini suaranya siapa ini yang masih ada ini ya. Tolong semua audio mute. Audio off. Ya, supaya jelas ya. Ini Miss Mara menjelaskannya. Jadi, ini kan karena gabungan 2A dan 2B ada 50 anak. Miss Mara enggak bisa satu-satu menilai membaca kosa kata. Jadi, tugas membaca kosa kata nanti direkam dan dikirimkan ke Miss Mar. Seperti biasa. Oke? Paham ya? Oke, paham. Jadi, nanti yang dibaca bagian A dan B semua. Miss Mara kasih contoh sekali lagi. Lake. Rake. Lights. Ride. Toilet. Rope. Fries. Fly. Oke? Nah, nanti itu direkam. Lalu dikirimkan kepada Miss Maria. Itu tugas kamu yang pertama ya. ya, merekam, membaca kosa kata ini tadi. A dan B. Oke? Ya. Lalu, untuk yang writing bawah ini enggak usah. Ya, enggak usah dikerjakan. Langsung mengerjakan workbook. Oke? Workbooknya ini. Halaman 42 sampai 45. Coba dilihat dulu. 42, yuk. Halaman 42. Oke? Halaman 42 itu nanti kalian kotak-kotaknya diisi dengan nama sesuai dengan gambarnya. Kalau enggak tahu, di atas itu ada. Nih. Di sini ada pilihannya ya. Nih. Nah. Kamu tinggal pilih sesuaikan dengan gambar. Lalu yang bawah sendiri yang ada gambar apa itu? Ikan itu ya. Nah, itu kan ada kotak-kotak yang berwarna. Kamu sesuaikan dengan atasnya. Nomor 1 green itu huruf apa kamu pindah. Nomor 2 juga green. Kamu cari di atasnya yang green nomor 2 apa kamu pindah ke bawah. Itu nanti akan membentuk sebuah kalimat. Sampai sini paham ya? Oke. Lalu nomor 43. Halaman 43. Kenapa Tristan? Halaman 42. Pokoknya tadi halaman berapa? 42 sampai 45. Sekarang Miss Mar masih menerangkan halaman 43. Anak-anak, halaman 43 itu kamu lihat gambarnya. Lalu kamu pilih di checklist aja jawaban yang sesuai dengan gambarnya. Oke. Oke. Nah, untuk mengecek jawabannya benar atau tidak, nanti ada rekamannya. Nanti akan Miss Mariah kirim track-nya. Paham? Halaman 43 paham ya? Paham. Oke. Lanjut halaman 44. Paham. Ya, halaman 44. Halaman 44 itu nanti ada rekaman yang harus didengarkan. Nah, lalu garis-garis yang kosong itu nanti kamu isi dengan kata yang kamu dengar dari rekamannya. Oke. Jadi harus mendengarkan rekaman. Nanti Miss Mariah kirim. Lalu yang B tinggal melingkari jawaban sesuai dengan bacaan di atasnya. Miss, ini yang halaman berapa? Ini halaman berapa? 44. Miss Mariah sedang menerangkan halaman 44. Dari workbook ya. Oke. Workbook. Ini siapa ya yang tanya ya ini? Ini yang tanya siapa ini? Baru saja. Iya, siapa yang ingin tanya ya? Miss Mariah ingin tahu. Oh, Cornell. Oh, Nell. Iya. Oke, ini Miss Mariah sedang menerangkan workbook yang harus dikerjakan ya. Oke, anak-anak yang lain paham halaman 44 ya? Paham? Kalau paham boleh acungkan jempolnya? Paham. Paham? Paham boleh acungkan jempolnya? Terima kasih. Oke, lanjut. Halaman 45. Nah, itu. Nah, ini halaman 44 ini dibuat tugas juga. Semua, halaman 42 sampai 45 itu tugasmu. Oke, Miss Mariah hanya menjelaskan cara mengerjakannya. Ya. Ya, halaman 45. Yang A itu kamu hubungkan dengan garis. Ya. Lalu huruf-huruf yang hilang juga ditulis. Paham? Paham ya? Lalu, ya. Lalu yang B itu, B dan C itu kamu dengarkan rekaman. Nanti kamu isi sesuai dengan rekaman yang kamu dengar. Udah selesai itu aja. Ya. Jadi tugasnya hari ini ada dua. Tidak ada C ya? Hah? Kenapa, Cornel? Tidak ada C di workbook. Di workbook, kalau ada 45, tidak ada C. Hah? Kamu pakai workbook yang mana, Nel? 45. Ini ada C, Nel. Lihat di layar. Di layar. Yang lainnya ada C nggak? Tunggu. Tidak. Ada atau? Ada. Loh, ada kok. Coba. Coba, jangan-jangan itu yang kamu buka, student book. Ada. Gimana, Nel? Ini. Coba. Hah? Lihatkan, lihatkan di kamera. Coba, lihatkan ke kamera. Bispar pengen tahu. Mana ini? Cornel di mana? Iya. Oh, halaman 45. Coba. Itu hangout kelas 3 ya, Nel? Cornel kelas berapa, Nel? Cornel, kamu kelas berapa, Nel? Kelas 3, saya. Lah, kamu ngapain kok masuk ke kelas 2, Cornel? Ini kelas 2, dah. Iya. Oke, ya, bis. Cornel, waktumu itu giliranmu ke jam 9, ya? Giliranmu itu jam 9, Nel. Oke, ya, bis. Makanya kok, aduh kok, bingung sih aku. Oke, anak-anak yang kelas 2. Baik, anak-anak kelas 2, paham ya, sampai sini ya? Jadi, mislar ulang. Mislar ulangi. Diam dulu semua. Tugas kamu hari ini, yang pertama, merekam, membaca kosa kata phonics, ya. Halaman 63 dari student book. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengerjakan workbook halaman 42 sampai 45. Di foto, semua tugasnya dikirimkan ke Mismar. Rekamannya juga dikirimkan ke Mismar, ya. Oke, paham semua? Yang paham boleh lambaikan jempolnya. Jempolnya mana jempolnya? Oke, jempolnya mana? Iya, terima kasih. Nah, tugas dikirimkan paling lambat jam 8 malam, ya. Semua tugas, sebentar. Semua tugas dikirimkan paling lambat jam 8 malam, ya. Tapi kalau sudah selesai siang ini, langsung dikirimkan ke Mismar. Oke? Tadi siapa yang bertanya? Edo lagi tadi. Siapa yang bertanya tadi? Siapa? Apakah Edo lagi yang bertanya? Yang C juga dikerjain. Siapa ini? Oh, Marcelina. Semua yang di alaman 42 sampai 45, semua dikerjakan. Oke? Paham? Paham? Eh, yang student book nomor 63, A dan B, listen point, MC, sama yang A di atasnya aja, tak? Apa yang ada tulisannya? Writing, tak? Tidak. Fonik saja. Edo, jangan bingung. Fonik saja. Oke? Baik, semua sudah paham ya tugasnya masing-masing? Mismaria harap anak-anak mengerjakan dengan baik dan tidak terlambat mengumpulkan ke Mismaria. Oke? Nah, sekarang pengumuman yang selanjutnya terakhir. Perhatikan anak-anak. Kelas 2B, harusnya kan hari Senin kemarin. Ya, dong? Nah, tapi karena ada kepentingan yang mendadak, diganti hari Jumat ini. Nah, karena unitnya sudah selesai, minggu depan itu ada ulangan. Nah, yang kelas 2B, khusus kali ini 2B, ulangannya hari Jumat bersama dengan 2A. Oke? Kan 2B harusnya hari Senin besok. Ya, tak? Tapi karena kamu hari Jumat baru menerima materi, makanya Mismaria kali ini ulangannya hari Jumat. Jumat bersama dengan 2A. Tanggal berapa ya minggu depan itu ya? Tanggal 29. Ya, nanti Mismaria tulis pengumuman di grup. Yang pun mengatasi buat Papa Mama. Ya, jadi 2B, ingat. 2B, bahasa Inggrisnya ulangan bukan hari Senin besok, tapi Jumat depan. Mengerti anak-anak, 2B? Oke. Kalau 2A, tetap sama ya. 2A tetap sama hari Jumat, minggu depan. Oke. Coba Mismar ingin tahu yang 2B. Coba angkat tangannya yang 2B. Yang 2B? Oke. Yang 2B mengerti? Ulangannya hari apa 2B? Jumat. 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 Kelas 2A. Kelas 2A? Kelas 2A ulangannya hari? Jumat. Jumat juga. Pintar. Oke. Sudah semua pengumumannya. Jadi minggu depan ada ulangan. Tugas-tugas yang harus dikerjakan dikirimkan hari ini. Sudah ya? Mungkin ada pertanyaan, anak-anak? Ini Zoom-nya sudah mau mati. Nggak ada ya. Oke. Kalau ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan yang lain. Boleh Jafri ke Mismar ya. Boleh Jafri ke Mismar ya. Oke. I'll get out for our today's lesson. I'll see you again next week. Goodbye. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Semoga. Bye-bye. 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 Bye